mau peser apa? kacu 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 dari sesuap nasi oke, jadi sekarang aku mau masak nasi goreng jadi disini menu spesialnya adalah ayam rempah lo bobo gak rekan sekolah hahahaha kacu gimana ya? serai mantap jadi ada tamu dari Semarang ya mas? jauh-jauh dari Semarang cuma nampil kesini kan? tuh kan? macaplit tubuh rugi rugi ben, penting enak parah pembeli pada balik lagi ngulai aku tau ya aku enak, masak ngulih ini na masak ijo, gue enak ya coba yang mulai wah, gue sudah pesen muka belah saya pesen pedewa bakulah ini sudah menengah? hah eh, saya tak tarik mah nanti ya di info antringan saya mengandung di Dula di Dula di Dula? enak, langsung kesini langsung kesini oh ini calon ibu yang baik-baik anaknya kocoknya anaknya kocoknya nah, tiap hahahaha oke kalo nilai kelasnya lagi mam hai guys, jadi sekarang kita mancing lumayan hei kamu mau besok tekan baris ca? jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe hai guys, gimana kabernya? jadi maaf banget aku udah lama banget gak ngonten aku abis keluar dari gua hehehe keluar dari gua ini sekarang aku mau mencoba berjualan di angkringan aku sendiri ayo ayo mau peser apa? keju nanti hehehe eh, nikmasa lagi dandang-dandang dia kamu aboy? ya, saya makan dia mencari sesuap nasi oke oke, jadi sekarang aku mau masak nasi goreng jadi disini menu spesialnya adalah ayam rempah lu bumbu gak rekan skok gue gue gitu kan? hahaha soalnya ayam rempah aku gak bisa masak kayak bisa mami jadi aku cuman bisa masak nasi goreng nasi goreng kampung ceritanya nasi goreng kampung kan rasanya gurih asin gitu aku buat iya, kamu udah tak tungguin sumpah iya bukan gak tungguin du jawabannya sana tak bantuin iya tak bantuin kudurnya ya hehehe tak tungguin jadi aku gak makan dulu ini bener enak kok? kamu pernah makan? enak banget enak banget bubunya sederhana aja tapi masih ada bumbu rahasia namanya juga warung ya kan? sebelumnya aku tak beli mie ayam dulu berarti ya? rindu rindu maksudnya apa? itu pesaing berkianat kamu berkianat banget orang disini jualan kamu beli makanan di luar yaudah kakak titip hehehe masak yaudah ini bumbunya disini dulu jangan di demek-demek ya aku mau apa? nyepak kayak ini dulu sepore kuele lansre tangyel tau weh hehehe itu pertama aku dungo apa ya lali aku? oh ngerajang ini dulu guys dungo oh kita ngerajang ini dulu biar rasanya mantap kamu udah disini aja dih nah lihat gambarnya bagus oke muter-muter lah bingung weh iya weh apa ini jeneng ya? seri mantap dan bawang ini buat yang gak suka bisa di-skip sih ini opsional aja oke aku sepira nganu weh ga masak ya tapi yoh udah ga tau masak ini pesonya kurang landep weh karena belum masak pesa uras nah ini apa pesanya ya ini udah landep mana ya kuih nah ini dirajau-rajau ses munteng joh kamu bisa bong? seri seri iya kan nih berapa ini bingungnya rambut saya rambut oke setelah dilajang-rajang sesuai ukuran cangkem kalian hehehe oke oke gede ya weh kan cangkamu gede dek hehehe kenapa bercanda mam ngomongannya jangan rambut saya banget ya weh dik ya ini aku masak ini mumpung jam-jam sepi biasanya kalau jam-jam rame nih di sini pagi siang gitu ini udah menjelang sore biar sepi nanti malem itu rame lagi dan ini cukup lah ya aku nggak cukup buat sendiri tau buat dua porsi lah ya dua atau tiga tiga iso iye gas lah kues apa ya kamu nggak mas apa nasi goreng kampung sih jadul jadul nasi goreng 90-an kotanya tak makan apalagi kampung oke siap ini jadi ada tamu dari Semarang ya mas jauh-jauh dari Semarang cuma hampir kesini kan tuh kan enak kan mas dulu kan pernah kesini makanannya gimana mas enak-enak bilang enak 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 hehehe wah tetap sayang buat bagulih hehehe emurnya 40 tahun hehehe emurnya 40 tahun hehehe sui tenang sabar bos proses ini namanya oke tadi wong weto ikutu kaya ngenek iyi tadi wong lanang nanti tulang punggung orang tulang tulung nah ini cabenya mau berapa mau pedus nggak guys pedus orah mas pedus nggak mas pedus boleh pedus boleh ini untuk bumbu-bumbunya boleh diracang boleh diulak sesuai selera kalian oke aku yang ngulak ngenek ini angkeringanku jebol enak ya ya ini ulek kasar aja nggak usah terlalu halus pokoknya kalo masak kuncinya itu bumbunya harus berani aja beli tubuh rugi-rugi penting enak pokoknya pembeli ada balik lagi gulayak hehehe gulayak rasel ibu-ibu banyak penggemar ini rasel gulayak 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 pokoknya jari halus-halus halus aja halus aja udah lah apa-apa rancang salah iya lah mas jika kan sereng-asain dulu nanti bapaknya mau ngomong mas mas ya tiap hari kesini dong mas hehehe paket jika kan sereng-asain mas mas pengen ngerti mas sereng-asain di ini ini apa? si ji bokap ya ada linggis ini lengkap ya ini 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 ya ini apa gue? itu minyak bawang putih ini lagi wah sudah pesan yang pesan dua keloter ya tuh nantep tuh aromanya pertama kita masukkan perbawangan dulu kita tumis sampai harum udah, satu, enok tuh, tapi ini kita kenal-kenal deh maksudnya boleh kita kecil dulu apinya kalau udah harum baru temennya dimasukin terus kita ora-ari kayak gini nih ini apinya aku udah udah kompor lagi kompornya terus terlalu kekuah ini nah, sekolahnya rontak ciko mas nah, ini dimasukin yang terakhir biar cabainya tuh pedesnya tuh nggak berkurang gitu jadi tetep pedes soalnya kalau misalnya terlalu matah kan kurang pedes nah, bawangnya juga yang banyak hmm, aromannya mantep kok hmm, hmm akhirnya meruntah bisa terakhir masukin nasinya udah siap terakhir enak enak kalau mau direkot, kayak gini ayo cerok gorengnya apa buah ini? cerok goreng, eh nah, semis tambahin lagi dan bawahnya ini nasi goreng jadul tahun 90an, jadi biasanya mbak-mbak kalian dulu mungkin kalau masak nasi goreng kayak gini rasanya bener-bener sederhana banget, tepet ya? tepet, tapi rasanya manusia jadi rasanya tuh bikin nostalgia ini soalnya kalau cabai mentah tuh pedesnya tuh lebih luar gitu loh kalau cabai matang kan kurang pedes gitu kan? terus daun bawangnya juga masukinnya terakhir-terakhir supaya gak layu ya, jadinya sudah gak layu oke koreksi rasa dulu nah ya 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 Oke, sekalian bikin minumannya ya Di break cappuccino sama tehtari Iya best seller sih disini Gak tau ya di warung lain mungkin juga iya Tehtari sama break cappuccino Yes Terus pakai ini Disini es batu Ini aku sengaja Aku sengaja beli buat Mami Soalnya Mami ambil es batu kan ribet Kalau ini kan gak nih langsung bentuk Jadi gak usah harus bikin-bikin lagi Masukin kulkas terus ngepok es Sekiranya kan Sekiranya kan Cepet tuh Nih Dah Oke Hei Eh fashion showsnya dik ngetar kayak gini Siapa yang buat ini? Aku Dijual 2000 mahal ya Pasti gak akan ngepokin Enak sumpah Gak bohong Mas gak apa-apa Masih goreng jadul kan? Hei Sumpah Tuh Enak langsung kesini Tuh Aku kemarin biasanya masaknya jadul yang masak Hmm Berpercayaan Berpercayaan Aku ini calon ibu yang baik Buat Buat Anak-anaknya kan coba 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 Aku pas sih Kalau orang Semarang tuh suka asin sama pedas Oh Kalau orang sini sukanya manis Hmm Kalian kalau penat sama hirup piku kota gitu Kayak Mas Eki Mas Eko Udah bosen di kota Dari Semarang jadul dateng kesini Menepi, menyepi, menyendiri Waduh Naik tekan kini kerungguan Gacor kok ya Hehehe Caut-caautan ini Caut-caautan Anak-anaknya kan coba Anak-anaknya kan panen buah Jadi disini juga bisa panen buah Kalian kalau mau dateng kesini bisa panen Ada Bisang Ada alpukat Ada Mardu ya tuh Murbei Murbei Ada Murbei juga Yuk kita panen apanya dulu Murbei dulu yuk Ini Murbei Namanya Iya Yaudah Guys tolong kalau salah diralat ya Ini Murbei atau bukan Caranya masih umur bayi ya Mas Yil Iya Mbak Hehehe Dari Mami Hmm Kejut Tapi Enak Sebenernya yang Yang boleh dimakan tuh kayak gini loh Lihat nih Tuh Hitam Ya yang warnanya hitam-hitam gini Nah ini lagi manis Yang mau berarti sih rado mentah Pantesan kejut Tuh Tuh Amat Tuh 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 Enak Iya Rasanya kayak anggur Jadi Aku hanya peduli dengan diri tuh sendiri Hehehe Oke Selanjutnya masih ada Alpukat Sama pisang Nah, dia Jadi ini tuh tadi Saat jadinya aku mau panen alpukat ini Uwes tante ini ke pirang-pirang dino Yang lalu, terus habis itu Pas hari ini aku mau panen, tiba-tiba Gedebuk jatuh, ya uwes, dan sini ngenegi Nah, ini ada pisangnya juga ya guys ya Kalian kalau mau panen juga bisa, request dulu aja Yuk, aku mau panen gedang atau mau semangka Juga bisa, semangka biasanya tumbuhnya disini Kalau disini tumbuhnya dari pohon Pohon alpukat, tenang saja Tapi kirung, bisa dimakam Aduh, kakek tante Kalian ini kerasa lagi, mam Ini nyasya, ini makan lah ya Mantap, mes? Oke, makasih banyak udah nonton Keseluruh Naku hari ini, jangan lupa Untuk like, komen, share, dan subscribe Bye